Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang akibat perbuatan korupsi Setelah mengikuti pembelajaran ini Saya perlu harapkan kalian bisa menyebutkan pengertian korupsi Kemudian kalian bisa menyebutkan akibat perbuatan korupsi Kita akan mulai dari pengertian korupsi Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan uang, fasilitas, dan pewenang atau jabatan Untuk keuntungan pribadi atau sekelompok orang Orang yang melakukan tindak pidana korupsi disebut dengan koruptor Kemudian yang selanjutnya Mengapa korupsi terjadi? Korupsi muncul karena moral yang kurang kuat Lemahnya peraturan hukum Lemahnya pengawasan Kurangnya kebebasan berpendapat Dan gaji yang kecil Ini beberapa sebab munculnya korupsi Kemudian siapakah yang bertugas pemberantasan korupsi di Indonesia? Ada yang tahu? Anak-anak Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Atau KPK Pemberantasan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pemberantasan Korupsi Denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar Pak Guru yakin? Kita semua tidak kepingin ya Melakukan tindak pidana korupsi Kemudian yang terakhir Apa akibat perbuatan korupsi? Yang pertama Menghambat pertumbuhan ekonomi Yang kedua Meningkatnya hutang negara Yang ketiga Meningkatnya kemiskinan Yang keempat Pembangunan terhambat Yang kelima Hilangnya Kepercayaan masyarakat Yang keenam Penurunan moral dan ahlak Bagaimana anak-anak sekalian? Sudah paham materi pada kesempatan hari ini? Pak Guru yakin Kalau kalian memperhatikan dengan sungguh-sungguh Kalian akan paham dengan yang Pak Guru Sampaikan pada kesempatan hari ini Itu saja yang Pak Guru sampaikan Pak Guru ucapkan Terima kasih Pak Guru mohon maaf Atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih